Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Ketertarikan HNK Rijeka terhadap Brilian Aldama melepas dari penampilan gemilangnya saat tim nasi Indonesia U19 mengelar pemusatan latihan di Kroasia pada Agustus hingga Oktober 2020 lalu. Manajemen tim Liga Utama Kroasia itu menelangsung melakukan komunikasi untuk menawari kontra kepada alumni Gerda Select kedua tersebut. Brilian kini tercatat sebagai pesepak bola Indonesia pertama yang bermain untuk kesebelasan asal Kroasia. Sosok lahiran Surabaya itu diberikan masa kontrak selama 18 bulan atau satu setengah tahun oleh HNK Rijeka. Brilian sendiri sudah mengantongi sejumlah persyaratan administrasi untuk bergabung dengan tim berjuluk Rijeki Bijeli itu. Bahkan, gelandang berusia 18 tahun tersebut sudah selesai mengurus visa Kroasia. Meski demikian, mantan pemain tim nasi Indonesia U16 itu belum bisa memastikan kapan akan berangkat. Pasalnya, Brilian masih menunggu kabar selanjutnya dari pihak HNK Rijeka. Sementara, di tengah menunggu keberangkatannya ke Kroasia, Brilian terus mempersiapkan diri dengan baik mulai dari sisi teknis maupun non-teknis. Baik, pemirsa, kita mulai pembahasan dalam Head to Head berikut ini. Bung Rais, ini menarik ya, pemain muda sudah menjadi pemain asing di negeri orang. Ini kan sebenarnya luar biasa bagaimana klub-klub Eropa sudah mulai melirik pemain-pemain muda Indonesia. Tapi kalau khusus soal Brilian Aldama ini seperti apa sih prosesnya, proses transfernya hingga akhirnya Brilian bisa bergabung ke salah satu klub Kroasia. Ya, ini kelepapan atas Rijeka. Ya, betul. Kalau berbicara soal proses memang yang saya ketahui dari perjalanannya, pertama memang dia mengikuti salah satu program ya, ketika itu pelatihan di luar negeri yang disenenggalkan oleh PSSI. Jadi, kemudian dari situ bakat dia dipoles, kemudian coba disalurkan oleh Dennis West, yang menjadi direktur teknik tim tersebut ataupun program tersebut. Gorda Selek begitu ya? Ya, Gorda Selek. Dan akhirnya dari situ Brilian dicarikan agensi pemain di Eropa untuk lebih mempermudah dia mendapatkan klub-klub Eropa. Agensi ini juga memang yang saya ketahui memang cukup punya ini juga ya pengalaman. Punya nama ya? Forza Group ini ya, Forza Sports Group. Ya, betul sekali. Dan akhirnya setelah berjalan sekitar 4 sampai 5 bulan, ketika Garuda Selek kedua Brilian melakukan tanda tangan. Kemudian dia akhirnya, mungkin ketika dia kemarin ikut pemusatan latihan di Kroasia, itu sudah terjalin kesepakatan yang benar-benar sudah deal. Nah, di situ akhirnya saat ini Brilian sudah dipastikan ke HNK Rijeka itu. Nah, untuk fasilitas ini menarik karena tentunya untuk pemain asing disediakan kursus bahasa Inggris gratis, bahasa Kroasia gratis, dan juga disediakan menu makanan halal seperti itu tentunya untuk Brilian. Nah, ini kan menarik melihat fasilitas-fasilitas pemain kita yang didapatkan di klub-klub asing begitu. Tapi kalau misalnya dari pantauan Anda sendiri, selama ini fasilitas seperti apa sih yang didapatkan oleh pemain-pemain Indonesia khususnya yang tampil di luar negeri? Ya, kalau secara fasilitas biasanya, kalau untuk level Asia Tenggara kita dapat fasilitas nomor satu sih. Kalau yang saya lihat, seperti waktu itu Evan Dimas, kemudian ada Ilhamuddin Armain, kemudian Andik, itu dapat rumah sendiri, terkadang, ataupun di apartemen. Kemudian ada mobil untuk fasilitas mereka berangkat pulang pergi latihan, fasilitas itu mereka dapatkan tentunya. Ada fasilitas-fasilitas itu untuk pemain asing. Nah, kemudian kalau di Eropa sebenarnya hampir sama ya. Seperti contohnya Egi, dia dapat apartemen sendiri, kemudian mungkin pasti ada fasilitas untuk transportasi dia ke tempat latihan atau segala macam. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang normal ya diberikan kepada para pemain asing. Mungkin, kalau untuk para pemain muda mungkin memang, mungkin ratenya agak sedikit beda dengan misalkan pemain yang levelnya sudah senior, yang sudah berpengalaman, ataupun pemain bintang, itu pasti akan ada ratenya sendiri dari klub-klub masing-masing. Langsung aja nih, kalau soal gaji nih, ya kan? Kalau misalnya kita dengar kemarin Bagus Kavi di Utrek, kira-kira mendapatkan gaji 400 juta sebulan, nah kalau misalnya gambarannya untuk Liga Kroasia seperti apa nih? Bisa jadi tidak jauh beda ya, Belanda dengan Kroasia ini kan tiernya memang lebih, apa namanya, secara prestasi klub memang lebih Belanda ya, bisa dibilang ya. Tapi saya rasa tim-tim dari Eropa Timur juga gajinya tidak akan jauh beda terkait dengan pemain asing. Untuk pemain asing, apa namanya, junior juga pun pasti mereka punya batas atas dan batas bawahnya seperti apa. Tapi yang saya lihat sejauh ini ya, kisarannya mungkin sekitar di antara resenya itu bisa mencapai 400 sampai 500, tapi itu belum dipotong pajak. Kan bisa jadi kalau pajak di sana itu besar juga. Setengah M sebulan ya? Iya, 400 sampai 500 juta setahun. 400 juta rupiah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dengan kontrak 18 bulan, 1,5 tahun, apa yang bisa didapat oleh Brilian Aldama selama berkarir di Kroasia? Kalau saya lihat, sekarang Brilian pasti akan dapat, apa namanya, uang udah pasti, tapi pengalaman juga itu tentunya menjadi hal yang paling berharga sebenarnya. Bagaimana sebenarnya sekarang adalah tantangannya, Brilian bisa menunjukkan kualitas dia sebagai sepa bola yang memang pantas untuk bisa bermain di Liga Utama Kroasia. Kalau dia bisa membuktakan itu, tentunya karir dia akan semakin mulus di Eropa. Karena saya dengar kabar juga persaingannya lebih ketat dari Witan dan juga Egi di klubnya masing-masing di Eropa seperti itu. Nanti kita akan bahas seperti apa sebenarnya skema yang akan digunakan oleh tim dari Brilian Aldama, Rijeka, dengan kedatangan seorang Brilian Aldama. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Soccer Time.